Ternyata harta ada bukti-bukti, tapi tidak ada dana untuk kita yang kerja. Hanyaman, sulam-manyulam. Gemaga sahur, asal dari kampung aset. Dari aset. Pengalaman jualan di sini bagaimana? Pengalaman jualan juga. Tetapi kita perjualan ini, ya sebentar orang beli. Sebentar tidak beli. Kita punya jualan ini tinggal saja begitu. Jadi, kasihan kita ibu-ibu pasar ini. Satu hari kami bisa duduk itu sampai sore. Kita pulang itu, mungkin kita tidak makan. Macam keluarga besar itu. Kasian. Makan atau tidak. Kita lihat dari keuangan saja. Kalau keuangan cukup, kita bisa beli ikan kah, daging kah, atau sagu. Kita bawa pulang itu bisa makan. Kalau kita punya makanan tradisi alam. Macam sagu, ikan. Kalau kita cari makan sendiri, kita mungkin bisa puas-puasnya. Kalau setiap hari kita duduk di pasar itu, belum bisa. Belum bisa untuk kita bisa makan, minum. Dan juga, Tidak pernah itu. Dia tengok, lihat kita. Masyarakat yang kekurangan. Seferina. Oke? Mama-nya apa? Mama asal. Asal dari Kubeta. Taun 89 mulai pulang dari perusahaan itu sudah jual sampai dengan 2016 Jual rica, katok, terong, bunga pepaya, kangkung, jantung pisang, jeruk, musim buah-buah lagi rambutan-rambutan, kendondon Bagaimana pengalaman mau menjual? Jam berapa mulai jual sampai jam berapa? Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore malam Kalau pendapat penghasilan per hari berapa? Kalau laku bisa dapat 80 lebih ada 85 atau sayurnya macam tidak laku begitu bisa dapat 25 begitu Menama Tresya, asal dari Kampung Kobeta Jualan setiap hari sayur kacang, kangkung, rica, jeruk Setiap hari jualan itu, jualan itu dari tahun 1987 sampai sekarang 2016 Setiap hari kita jualan itu sudah Kelapa, sagu, kita ayak sagu, bikin plastik jual Laku dan tidak itu sudah Kesulitan apa yang mama biasa alami waktu jualan? Kita alami itu, kita jual Kita beli sayur, kita borong dari mama-mama lain Dan jual sayur, kacang, jeruk, kang Kacang panjang kita beli jual Jual rusak Ada yang laku baru itu orang beli Sudah 2-3 hari sudah tidak laku Jadi kita punya itu saja Itu yang kita biasa alami disitu Rusak Tidak ada uang kita harus kita mulai Usaha lagi, usaha jualan baru Laku Kita pegang uang sebentar kita beli borong lagi Habis lagi, begitu Setiap hari kita pikirnya itu saja Nama saya Ludifika Inabu Asal Awyu Sudah berkeluarga Suami Sudah berkeluarga Nah disini Sementara kita ibu-ibu disini Biasanya jualan di pasarnya Mulai pasar ini dibuka Kami datang jualan Yang kami mengalami kesulitan Sewaktu kami jualan Di saat kami jual itu Tergantung pembeli saja Pembeli kalau memang itu Pembelinya banyak Nah kami pejualan Mungkin sebagian dari itu bisa laku Tetapi kalau Pembelinya tidak ada Berarti jualan itu tertinggal Masih beruntung kalau orang yang bawa hasil sendiri Tapi yang jual beli ini Untung rugi kan di tangan mereka Saat mereka jualan Kalau itu memang pembelinya ada Belanja Belanjanya banyak Berarti Jualan mereka itu bisa laku Dan Mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka Mereka Tapi kalau seharian itu Jualan tidak laku Berarti Saat itu juga Kebutuhan mereka di dalam rumah itu Mereka membelanjakan terbatas Jualan yang tadi kan belum laku Harus laku untuk mereka menuju kebutuhan rumah tangga Begitu Dan Yang Kami alami dalam pasar ini Seharian kami jualan dari pagi sampai dengan sore Khususnya untuk ibu-ibu ya Yang ibu-ibu mengalami kesulitan Pasar kami ini belum ada WC Untuk pembuangan Buang air besar ke kecil Ibu-ibu ini biasanya mengalami kesulitan Akhirnya Mesti bayar ojek Itu pun kalau Jualannya laku Kalau tidak Numpang di orang Kadang ada orang bisa terima Ada juga tidak terima Nah ini Begitu Jadi mungkin Dari Pihak pemerintah mungkin bisa melihat hal ini Karena pasar ini berdiri Tapi persediaan WC itu tidak ada Untuk kebutuhan masyarakat Begitu Nama saya Yosenta Gesawur Dari kobeta Kekurangan dalam rumah Saya ambil hasil Sayur Ada kacang Ada terung Ada jeruk Kangkung, sawi Rica Pisang tua Saya bawa dari kampung ke luar Perhubungan air Ada muatan Terhitung Uang kepala Masuk Bagasi 50 ribu Sampai di pelabung gimikia Mobil Ya mobil Ya mobil Hitung dari uang kepala saja 10 ribu satu kepala Sampai di pasar Nah jualan saya kasih naik di atas meja Karena Ada daging yang datang tanya Pisang dewaka Satu sisir 10 ribu Tapi dong bisa tawar sampai 5 ribu 5 ribu sampai 3 ribu Kalau sayur ikatan besar Pas ukuran 5 ribu Tapi dong bisa tawar 2-5 ribu Saya kasih Selesai Mau pulang Saya mau belanja apa Masih banyak yang kekurangan Dong punya harga barang Dalam dagang ini tuh Lebih meningkat Daripada kita punya hasilan bumi Kita belanja masih banyak yang kekurangan Pulang itu pikir Kendaraan darat Maupun kendaraan naik Akhirnya yang lain Tidak lengkap Pulang Setengah bagian saja yang ketandu Pulang Nanti hari besok lagi Ambil lagi bau turun Sama saja Satu hari kita duduk Sampai malam Tidak sampai Tidak mencukupi Untuk kita belanja Harga barang di kios Tambah meningkat Kresek yang besar itu saja Sudah 2 ribu satu Padahal dulu tuh seribu Sekarang sudah naik Jadi dong harga barang itu Bukan pakai tahun Macam dong ikut bulan Lihat orang sudah rame belanja Dong kasih naik cepat Tapi kita punya hasilan bumi Itu dong kasih ke bawah Kenapa buah besar Kita kasih 5 ribu satu buah Tapi dong bikin 25 ribu Harga 2 ribu punya dong Bisa bikin 1 ribu Terus Mama pernah mengalami Jualan tidak laku Terus Mama tidak bisa pulang kembali Saya mau kembali Saya tidak bisa Karena jualan ini tidak laris Jualan tetap begitu Terus tinggal di mana? Saya punya tempat tinggal Belakang rumah sakit Jalan kusuno di belakang SMP YPPK Terus Nanti kalau tidak laku Tidak bisa pulang Tidak pulang Tidak pulang Hari nangis Tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang estudis Tidak pulang Laksan Terima kasih. Terima kasih.